Assalamualaikum, halo semuanya ketemu lagi dengan saya Rijan Fandi, channel ini nah udah lama banget ya kita gak upload video terakhir itu video yang ini nih temen-temen kenapa saya gak upload video? alasannya adalah karena saya dan keluarga saya, ya intinya sih gimana ya omongnya, intinya pokoknya keluarga saya covid gitu, adik saya covid, ayah saya covid dan kita terpapar gitu 3 orang, saya adik saya dan ayah saya itu di rumah di isolasi gitu temen-temen dan sebelumnya, ayah saya juga sempat dilarikan ke rumah sakit karena covid itu adik saya juga positif covid itu saya yang rawat saya udah, ya seperti itulah temen-temen, jadi karena itu udah lama banget saya gak upload video, mungkin sekitar 3 mingguan atau 1 bulanan jadi karena itu sekarang saya akan membahas video yang menarik untuk kalian semuanya, temen-temen yang akan saya bahas itu adalah bantuan tentang covid tersebut, karena kemarin kan saya dan keluarga udah terpapar covid sekarang saya akan menjelaskan bantuan bantuan yang ada untuk mengenai si covid-covid ini tersebut, temen-temen ini saya akan bacakan aja ya berhubung saya juga katanya sih dapet bantuannya juga ya untuk yang tahap keduanya yaitu kalau saya sih dapetnya BLT UMKM nah untuk yang lainnya ini, inilah daftar bantuan-bantuan yang masih cair di bulan Mei 2021 pertama adalah PKH program keluarga harapan yang keluar adalah BPNT selanjutnya adalah BLT UMKM dan BLT Dana Desa hingga diskon PLN nah, diskon PLN itu setiap tanggal 1 ya, temen-temen oke, kita akan bacakan aja ya apa aja gitu disini nih saya akan bacain yang pertama adalah program keluarga harapan yang udah jelas ya program keluarga harapan disalurkan setiap 3 bulan sekali pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021 nanti selanjutnya disini kriterianya kriteria untuk program keluarga harapan dikutip dari akun resminya ya temen-temen disini nih ini saya juga ngambilnya dari Tribun News biar aman gitu biar beritanya terpercaya pertama untuk mendapatkan PKH itu adalah kriterianya adalah komponen kesehatan ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan anak usia 0-6 tahun yang keduanya kriteria komponen pendidikan anak sekolah dasar anak sekolah menengah pertama atau SMP atau Sanawiyah atau Sederajat anak SMA juga bisa dan Sederajat anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun jadi pokoknya intinya kalian yang masih belajar insya Allah dapat untuk PKH-nya selanjutnya adalah kriteria komponen kesejahteraan sosial nah ini lanjut usia mulai 60 tahun ke atas maksimal ya 1 orang berada dalam 1 keluarga penyandang disabilitas dapat juga maksimal 1 orang berada dalam 1 keluarga jadi kalau misalkan dalam 1 keluarga itu ada yang disabilitasnya 2 ya cuma 1 yang dapatnya manfaatnya itu nih ini saya akan jelaskan yang ibu hamil atau nipas itu yang tadi maksimal 2 kali per kehamilannya dia dapat 3 juta terus anak usia dini 0-6 tahun dia dapat 3 juta juga kategori pendidikan anak SD atau Sederajat dapat 900 ribu anak SMP atau Sederajat dapat 1,5 juta dan selanjutnya pendidikan anak SMA Sederajat dapat 2 juta penyandang disabilitas dapat 2,4 juta dan kategori lanjut usia dapat 2,4 juta oke terus bantuan pangan non tunai bantuan pangan non tunai ini nih contohnya di Bandung Barat jadi kalian harus menunjukkan dulu kartu BPNT-nya nanti disitu kalian akan mendapatkan bantuannya setiap kepala keluarga akan menerima bantuan senilai 200 ribu per bulan tuh lumayan kan kalian dapat 200 ribu per bulan bantuan ini diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pangan seperti beras telur kacang hijau atau buah jeruk terus yang selanjutnya adalah BLT UMKM nih teman-teman kan kalau tahun lalu totalnya itu 1 orang dapat 2,4 juta sedangkan sekarang ada tambahan yaitu 1,2 juta untuk BLT UMKM nah cara ngeceknya gimana sih kalian tinggal kita cek aja ya kalau saya sih ceknya disini nih kita cek langsung aja e-form e-form BRI lalu kita ke BPUM nah disini kita masukin KTP saya disini nomornya ya nih di proses tuh ini terdaftar ya sebagai penerima BPUM jadi nanti saya tinggal datang langsung ke kantor BRI terdekat jadi kalian silahkan aja cek link yang ada di kolom deskripsi untuk yang BPUM UMKM kalau misalkan kalian dapet ada notifikasi seperti ini seperti itu teman-teman yang selanjutnya selanjutnya selain itu kan oh iya nih jumlah bantuan dari BPUM UMKM tahun ini adalah 1,2 juta per orangnya ya jadi kalau kemarin kan 2,4 juta sekarang 1,2 juta lumayan lah buat membantu perekonomian kalian juga syaratnya kalian bawa EKTP dan kartu keluarga datang langsung ke bank BRI nya terus keempat adalah BLT dana desa nah BLT dana desa ini adalah 300 ribu bersumber dari dana desa terus yang termasuk penerima BLT dana desa itu yang seperti apa sih keluarga miskin atau tidak mampu yang berdolong misili di desa yang bersangkutan selain penerima PKH kartu sembako kartu bansos prakerja dan lain sebagainya pokoknya yang belum dapet bantuan yang tadi saya sebutkan nanti dapet BLT desa terus yang terakhir adalah diskon PLN nah diskon PLN ini seperti biasa ya yang satu paket ataupun dua paket yaitu 450 volt ampere dan 900 volt ampere kalau tahun lalu diskonnya itu kan 100% nah kalau sekarang itu diskonnya menjadi 50% jadi misalkan contoh dia punya bayar per bulannya itu suka 50 ribu lah jadi dia bayarnya cuma 25 ribu seperti itulah teman-teman disini dijelaskannya ya itu aja sih yang saya jelaskan dalam video kali ini kita rangkum aja ya nih saya akan rangkum semuanya pertama dari PKH PKH itu kalian dapet mulai dari ibu hamil terus orang yang menyusui juga dapet terus juga penyandang disabilitas terus anak-anak usia sekolah dasar sekolah SMP sekolah SMA dan anak yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dapet juga terus selanjutnya yang BPNT BPNT ini bantuan pangan non tunai jadi dalam bentuk beras dalam bentuk pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokok gitu selanjutnya BLT UMKM BLT UMKM untuk tahun ini adalah 1.200.000 per UMKM jadi dia dapet 1.200.000 teman-teman seperti itu dan selanjutnya adalah BLT Dana Desa BLT Dana Desa itu yang 300 ribu tadi yang udah saya jelaskan jadi satu kepala keluarganya itu dapet 300 ribu apabila kalian gak dapet bantuan yang lainnya yang udah saya sebutkan sebelumnya dan terakhir adalah bantuan token PLN yang didiskon menjadi 50% yang tadinya gratis sekian video kali ini karena saya juga terdampak COVID lah teman-teman semoga bermanfaat bagi kalian semuanya jangan lupa subscribe setelah aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita insya Allah untuk kedepannya saya akan usahain untuk upload lebih rajin lagi lah karena saya juga lagi ya butuh biaya juga sih buat kedepan-kedepannya kan karena udah lama gak upload itu otomatis pendapatan dari Youtube dari AdSense gitu terus endorse juga jadi gak ada gitu teman-teman yang tadinya ada jadi gak ada dan apiliasi dan lain sebagainya ya lumayan sih berkurang gitu tapi insya Allah nanti kedepannya saya bakalan push lagi nge-push rank kalau misalkan itu oke sekian Rizanapan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh